Terima kasih. 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 Biar ibaransinya sangat-sangat berat, pasiennya berat, tapi pas harus masuk ICU, saya doain-doain aja. Bapak gak pernah, pasti masih tahu sama kusus mas, kalau Bapak harus begini, 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 begini. Nah, seperti itu. Jadi mohon, biarnya tahap satu, setelah konsantan tahap satu, ada dua. Albumnya, presti dan non-presti. Setiap presti, maupun non-presti, itu wajib mengikuti pembinaan. Jadi bukan hanya presti saja, tetapi non-presti juga harus mengikuti pembinaan. Pembinaan yang boleh lewat penyeluhan, lewat pos bindu, lewat bispeka, lewat kunjungan rumah, atau dipanggil ada program khusus-khusus, masyarakat. Banyak yang bisa kita sampaikan pada jamaat haji. Intinya, ajak mereka, supaya mereka bisa mandiri. Mandiri, sadar dengan kondisinya, berubah dengan peratur, jalani hidup sehat, supaya nanti pas pemeriksaan tambah status kebaikan mereka nanti menunjukkan. Seperti itu. Itu tahap satu. Dan output lagi dari pemeriksaan tahap satu adalah, jemaah itu akan mendapatkan surat yang ditandakan oleh dokter pemeriksa. Bukan oleh kepala puskesmas. Dokter pemeriksa. Di puskesmas tersebut. Bahwa jemaah ini, namanya ini, 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 begitu ya. Dengan Dianosa, ICB, blablabla, Diantergologesti, atau non-presti. Itu, ya. Belum bisa, ya. Belum bisa. Belum bisa. Belum bisa. Belum bisa. Ya. Sudah isi to'an, ya. Isi to'an jadi kemampuan, tidak ada fisik. Kesehatan, ya. Fisik, mental, ya. Yang, apa-apanya, yang terukur dengan pemeriksaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga jemaah bisa menyukupi posisi ibadah yang sejaman sebaik-baiknya. Ya. Ada ya. Ya, ya, baik. Ya, baik. Jadi saya bilang ya nanti. Kok gak bisa menudur? Terima kasih 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 Terima kasih